Ini tidak selanjutnya terpaksa di kolam perdang sampai akhirnya ia pun tak bisa nafas dan akhirnya meninggal. Namun seluruh kesaksian ibunya tersebut malah dibantah oleh EJ dan ia hanya mengatakan, bukannya ibu yang menenggelamkan kakak. Untuk memperkuat kesaksian EJ tersebut, akhirnya polisi memberikan secari kertas bersama pemerintah untuk menggambarkan kronologi kejadian yang sebenarnya. EJ pun menggambarkannya dan dijelaskan, ternyata ibunya lah yang membunuh anak perempuannya sendiri dengan cara menenggelamkan kemalahnya ke kolam kakak. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!